Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya akan berbagi Pile desain foto polaroid semua ukuran Dan bagaimana cara membuat layoutnya di kertas A4, A3, dan A3 Plus Dan juga bagaimana cara memasukkan foto dan mengganti background pada frame atau paper Dan sebagai bonusnya juga saya berikan secara gratis 40 background polaroid Untuk penjelasan ukurannya sudah saya sampaikan di tutorialidwan.com Sudah saya rangkum ada 12 model polaroid Yang pertama itu adalah polaroid mini ukurannya begini Yang kedua adalah polaroid 2R Ada polaroid 7x10 cm Ada polaroid 3R 4R Ada yang model width Ada lagi yang model square Seperti ini ukurannya teman-teman Ada yang model polaroid 3 strip Seperti ini Seperti ini Ada juga polaroid 3 strip line skip Seperti ini Polaroid 4 strip Seperti ini Ada yang model snapshot A Bentuk A seperti ini Dan ini snapshot B nya Jadi ada 12 yang akan saya bagikan ke teman-teman semua secara gratis Beserta 40 background polaroid Seperti ini Dan untuk mendownload ini linknya teman-teman Silakan teman-teman download di link ini dengan passwordnya onlyridwan Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat layout untuk kertas A4, A3 dan A3 plus Dan juga bagaimana cara memasukkan foto dan mengganti background Sebelum kita mulai bagaimana cara layout nya Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik saya buka Corel Draw Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini teman-teman Ada 12 desain polaroid Lengkap dengan ukurannya Begini Ini yang mini nya Ini yang 4 strip 3 strip 3 strip landscape Ini yang square Ini yang width Ini yang snapshot A Dan terakhir snapshot B Kita akan mencoba layout nya teman-teman Di kertas A4 dulu Saya buat lembar kerja baru Pertama saya Rubah dulu ukurannya menjadi kertas A4 Dengan orientasi saya pilih portrait dulu Settingannya seperti ini saya oke Saya akan ambil yang pertama Saya menggunakan yang mini dulu Yang mini Saya copy saja seperti ini teman-teman Saya ctrl C Saya letakkan disini Saya paste Saya letakkan disini Kita akan mencoba yang mini ini jadinya berapa foto untuk kertas A4 Nah cara meng-copy nya teman-teman biar mudah Cara meng-copy nya begini Pertama Diblok dulu semua Lalu teman-teman geser Geser nya itu begini teman Dari titik ini Bukan yang hitam Yang putih Klik tahan Geser tempelkan di sudut sini Setelah menempel Baru teman-teman klik kanan Itu meng-copy Untuk selanjutnya Biar sama seperti ini menempel Teman-teman cukup Ctrl D pada keyboard Ctrl D Seperti ini Berikutnya kita copy lagi teman-teman kebawah Begini Copy kebawah gini Tempelkan lagi Baru klik kanan Lalu teman-teman Ctrl D lagi Ctrl D Maka Akan tercipta 9 buah Foto Polaroid Dengan ukuran mini Yang mini tadi ukurannya 5,4 Lebar Tingginya 8,6 Ini yang mini Jadi kalau dalam Satu kertas A4 Jadinya Seperti ini Kita akan coba teman-teman Kita coba Merubah modelnya menjadi Landscape Landscape Jadinya berapa teman-teman Kita coba Kita coba dulu Tadi kan ini 9 ya Kita akan coba Saya pindah ke sini Terus saya geser Saya copy Klik kanan Duplikat Baru Ctrl D Ctrl D Ctrl D Yang potret Terjadinya 9 Ternyata kalau kita Rubah layarnya Menjadi Landscape Bisa jadi 10 Teman-teman Saya block semua seperti ini Terus saya copy ke bawah Gini Saya baru samperkan Baru klik kanan Jadinya 10 Berarti settingannya Kita pilih ya Landscape Teman-teman Di block semua Di group Lalu tekan P pada keyboard Biar Gambarnya ke tengah Atau objeknya ke tengah P pada keyboard Nah seperti ini Berarti settingan layoutnya Kita pilih yang Landscape Untuk kertas A4 Jadi cara menduplikatnya Seperti itu teman-teman Cepat dan mudah Ini saya delete Saya tambah Halaman Disini settingannya Pilihnya yang bisa Landscape Bisa portrait Teman-teman ya Jadi kalau kita rubah Ke landscape Dan portrait Tidak berpengaruh Ke desain sebelumnya Disini teman-teman Atur yang Portrait dan landscape Bukan yang ini Yang ini Kita coba Yang ukuran Lebih besar sedikit Misalkan 3R 3R Saya copy Ctrl C Saya paste Atau paste Disini Kita coba ini Teman-teman Pertama portrait dulu Kita duplikat Kesini Baru Klik kanan Untuk menduplikat Blok semua Seperti ini Desai lagi ke bawah Baru klik kanan Ternyata ini Ternyata ini Jadinya Empat yang portrait Kita akan coba Merubah menjadi Landscape Kita coba ya Ini saya Ketuakan dulu Kenapa saya Mepetkan begini Untuk Mempermudah Saat pemotongan Teman-teman Saya letakkan disini Saya duplikat Ini Lalu Ctrl D pada keyboard Seperti ini Ini tiga Ini tadi jadinya empat Oke Ini saya balik Saya duplikat Saya balik 90 derajat Bisa gak nempel ke bawah Nah Gak bisa teman-teman Berarti Settingannya Pilihnya yang Portrait Kembalikan Berarti pilihannya yang ini Settingannya Saya group Tekan P pada keyboard Pilihnya yang ini Jadi gitu teman-teman Cara Menyusunnya Nah sekarang Saya buka Lembar kerja baru Saya pilih Kertasnya adalah A3 Saya ok Kita rubah Ke A3 ya Ini kita Copy saja Saya Ungroup Saya copy Ini yang tadi Yang tiga R ya Ctrl C Saya paste di Kertas A3 Kita letakkan di sini Terus saya Copy ke kanan Tunggu duplikat Baru klik kanan Ctrl D pada keyboard Tiga ya Selanjutnya Saya copy ke bawah Kita pilihkan di garis lagi Baru Ctrl D lagi Nah kalau di kertas Nah kalau di kertas Nanti teman-teman Tentu teman-teman Lebarnya Lebarnya itu 32,5 Ini A3 plus Berarti di sini Tingginya itu 48,5 Enter Enter Ini A3 plus Saya copy lagi Ctrl C Saya paste di sini Terus saya Duplikat lagi Jadinya berapa nih Nah gini Ctrl D Kalau saya bisa ke bawah Begini Ctrl D Gak cukup juga Coba kita Balik ya Teman-teman ya Kita jadikan line skip Jadikan line skip Jadikan line skip Begini Saya Coba lagi Ambil satu dulu Letakkan di sini Terus saya duplikat Lalu Ctrl D Ini jadinya 5 Saya copy ke bawah Jadinya 10 Ini jadinya berapa nih 3 kali 4 12 Jadi bagusnya Settingannya adalah Portrait Jadi seperti itu teman-teman Saya kembali ke sini Nah cara memasukkan gambar Atau merubah background Sangat mudah sekali teman-teman Kita dengan menggunakan Power clip Pertama kita cek dulu Power clip kita teman-teman Tool Option Settingannya seperti apa Pilihnya adalah power clip Kalau di bawah X7 Atau versi di bawah X7 Itu ngeditnya di sini teman-teman Di workspace Pilihnya edit Tapi kalau di X7 Corel X7 Itu langsung di sini Sudah ada Power clip Kita rubah ke yang paling atas Bukan yang dua ini Kita rubah yang paling atas Biar gambar langsung masuk ke tengah Terus kita OK Ambil gambar ya teman-teman File import Ambil gambar Pertama background dulu teman-teman Background Misalkan background ini Saya ambil Import Ambil gambar itu File import Jadi teman-teman Pasukan dulu backgroundnya begini Lebihkan sedikit ya Begini Dikeluarkan Lalu teman-teman Aktifkan Backgroundnya Lalu klik kanan Pilih power clip Masukkan Dia langsung otomatis Masuk ke Tengah Kalau misalkan Pingin di edit Teman-teman Klik kanan Edit power clip Tinggal diatur aja Kurang ke apa Atau kurang ke bawah Lihat klik kanan Finish Jadi seperti itu Contoh lain File import Ambil gambar Background yang lain Misalkan Apa nih Ini misalkan Kita Buka Begini teman-teman Cara bukanya Biar mengetahui ukurannya Di kanan Power clip Masuk ke sini Nah jadinya begini Ambil lagi File import Saya pilih Pisang ini Misalkan Saya Letakkan di sini Dipuka dulu begini Keluarkan lagi Baru klik kanan Power clip Masukkan Nah gini Ambil lagi File import Abstract Klik kanan Power clip Masukkan Nah gini teman-teman Nah untuk fotonya Gimana Untuk fotonya File import juga Saya Saya Cari Fotonya Disini Nah ini misalkan Saya Ambil Blackpink Letakkan begini Nah gitu teman-teman ya Keluarkan dulu Baru klik kanan Power clip Masukkan Nah gitu Ambil lagi File import Yang BTS Seperti ini Keluarkan Klik kanan Power clip Masukkan Kemudian teman-teman Kemudian lagi File import Misalkan ini Buat begini Keluarkan Klik kanan Power clip Masukkan Kemudian lagi File import Misalkan yang ini Kita akan disini Keluarkan Klik kanan Power clip Masukkan Jadi seperti itu teman-teman Cara merubah background Atau memasukkan background Dan menambah foto Jadi seperti itu Jika teman-teman Masih bingung Untuk ukuran A4 Berapa Banyak layoutnya Bisa teman-teman Cek lagi disini Di tutorial1.com Ini sudah saya buatkan Disini Ini untuk ukuran A4 Kalau teman-teman Tidak ingin mencetak Di digital printing Tapi teman-teman Punya printer sendiri Layoutnya seperti ini Kalau Polaroid mini Layoutnya seperti ini Jadinya 10 Yang 2R Jadinya 9 Yang 7x10 Jadinya Disini 8 Kalau 3R Jadinya 4 Kalau yang 4R Jadinya cuma 2 Untuk kertas A4 Kalau yang bentuk width Itu jadinya 5 Seperti ini teman-teman Cuma dibalik Ada yang potret Ada yang landscape Jadi yang seperti ini Kalau yang square Square jadinya Ada 8 Kalau yang ini 3 strip 3 strip jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadinya 6 Kalau yang 3 strip landscape Jadinya 3 1, 2, 3 Kalau yang 4 strip jadinya 1, 2, 3, 4, 5 5 Kalau yang snapshot A Jadinya cuma 3 Kalau yang snapshot B Jadinya cuma 2 Jadi seperti itu Ini untuk layout Kertas A4 Oh iya Untuk membuat ini Membuat garis seperti ini Untuk membuat garis Mengetahui ukurannya Itu disini teman-teman menunya Nah disini teman-teman menunya Disini Nah ini Horizontal dan vertical dimension Nah teman-teman tinggal klik yang ini Klik disini Klik tahan Geser kesini Lalu dilepas Baru geser keluar Nah teman-teman akan keluar ukurannya Ini juga sama nih Nah tinggal ganti warna aja Klik kanan untuk warna merah Misalkan klik kanan untuk Memwarnai garis maksudnya Disini ukuran garisnya 1 Misalkan Kalau untuk merubah warna teksnya Teman-teman harus keluar dulu Ganti Ganti pointernya menjadi Pick tool Baru klik disini teman-teman Klik teksnya Ditebalkan Lalu dikasih warna Gitu aja Nah kalau membuat garis ini Caranya sama Nah klik tahan Geser kesini Waduh geser Keluar Nah mengenai komanya Teman-teman bisa atur disini Mau yang koma 1 Atau koma 2 Di belakangnya Tinggal diatur aja Gitu ya teman-teman ya Ini yang 2 Ini yang 1 Rubah warna Warna garis Klik kanan pada warna Menambahkan disini Gitu ya Kalau untuk warna teksnya Rubah pointernya menjadi Pick tool dulu Baru klik teksnya Baru ditebalin Dan dikasih warna Nah gitu doang teman-teman Cara membuatnya Ini ukurannya real teman-teman Berapapun teman-teman Buat kontaknya Maka yang keluar nanti Disini ukurannya Sama dengan yang teman-teman buat Nah semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton